Soto mesin karut mengambil kalor 8000 Joule dari servoir panas yang bersitu 717 derajat celcius. Selanjutnya membuang kalor 6000 Joule menuju servoir dingin. Pertanyaannya adalah A. Berapa keusahaan mekanik yang dilakukan mesin? B. Berapa ke temperatur dari servoir dingin? C. Berapa ke efisiensi thermal dari mesin? Baiklah, tab pertama adalah menggambar diagram aliran energi. Sebagai identifikasi, indeks 1 adalah servoir panas. Indeks 2 adalah servoir dingin. Mesin karut merupakan salah satu mesin kalor. Pada sebuah mesin kalor, kalor diserap dari sebuah servoir panas, meningkatkan energi dalam mesin, mengubah sebagian energi ini menjadi usaha mekanik, dan mengubah energi sisa sebagai kalor ke sebuah servoir dingin. Tab selanjutnya adalah identifikasi. Temperatur di servoir panas, T1 sama dengan 727 derajat Celcius. Pada perhitungan energi, satu temperatur yang digunakan adalah Kelvin, sudah tambahkan nilai ini dengan 273, menjadi 1000 Kelvin. Kalor yang diserap mesin, Q1 sama dengan 8000 Joule. Kalor yang dibuang mesin, Q2 sama dengan 6000 Joule. Nah sekarang kita bisa menghitung usaha mekanik. Usaha mekanik merupakan selisih antara kalor yang diserap dan dibuang oleh mesin karnot. Sehingga W sama dengan Q1 minus Q2. Pemaskan nilai Q1 dan Q2, W sama dengan 2000 Joule. Ini merupakan usaha mekanik yang dilakukan mesin. Untuk menghitung temperatur dari servoir dingin, kita bisa menggunakan persamaan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Pemaskan nilai Q1, Q2, dan T1, T2 sama dengan 750 Kelvin. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.